Oke bos, itu tadi bos Tetapi lelangnya udah pentem di 200 bos, 200 cc Dimana sudah ditawar di detik-detik atau menit terakhir Yaitu 25.700.000 Selamat bos untuk pemenangnya Saya ucapkan selamat, terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat datang kembali Selamat datang kembali di channel DLWinTV Di channel Iberantin Static Oke bos, selamat saja bos Hari ini adalah tanggal 8 Januari 2020 bos Dimana disemendarakan lelang Honda Phantom T200 bos Kenapa 200 adalah memang cc nya Yaitu hampir sama dengan Tiger bos Jadi untuk teman-teman yang punya Honda Phantom Itu cukup bisa disubstitusi Mesin bisa dengan Honda Tiger bos Oke bos, lelang kali ini bos Di lelang kali ini Honda Phantom tersebut di lelang dengan harga 7.900.000 Nilai rendah atau nilai rendahnya bos Untuk lengkapannya memang sudah lengkap bos Ada STMK, ada PPKB juga Nanti kalau sudah selesai lelangnya Selanjutnya adalah sistem Open Heading Bos Open Heading Bos Dimana si posertal lelang Itu bisa melihat harga tertinggi Dan bisa menyalitnya atau menaurnya Dengan harga yang lebih tinggi lagi Ya lelang Honda Phantom tersebut bos Terus diselenggarakan oleh Yaitu di daerah Tasik Malaya bos Tasik Malaya Jawa Barat Otomatis platnya adalah Tiap tool plat Z bos Jadi mungkin ya Mungkin saya lihat Honda Phantom kali ini Ini adalah warnanya putih bos Mungkin X-X instansi kepolisian Atau gimana Mungkin seperti itulah Jadi mungkin di polisian juga ada Di perhubungan juga ada Bahkan atau instansi-instansi lainnya Honda Phantom tersebut bos Honda Phantom tersebut Ternyata Saya juga ikut memang Jadi juga saya tertarik Sedikit deskripsi Bahwa Honda Phantom tersebut Adalah berbentuk seperti Moge bos Jadi ke arah-arah Heliped Vision atau sebagainya Jadi itu tadi Yang membuat saya yang Gerget Ingin memilikinya Ingin meminangnya Ya tercatat juga bos Di OLK Di aplikasi jual beli online Bahwa Honda Phantom itu Saya lihat Terendah memang harganya 26 juta bos Itu posisi pelatitan Juga lengkap Ada suratnya juga STMK, WPKB juga ada Terus pasuknya juga hidup Jadi ya Tidak salah juga Memang Kalau memang Honda Phantom tersebut Bisa kena Atau ditimbak Sama peserta lelangnya Yaitu dengan harga 25 juta 700 Selamat bos Bagi pengenangnya Mungkin sudah menonton video ini Saya ocakkan selamat Berang sebut berlangga bos Saya anggap berlangga Kenapa Emang jarang bos Di Indonesia emang jarang Honda Phantom Selamat ketuaran adalah Dari negara Thailand bos Jadi Honda Thailand Oke bos Tanpa lama-lama Mari kita pastikan Bagaimana Proses lelangnya Tawar-menawar Salib-menyalib Yaitu dengan sistem mobil BD Selamat menyaksikan Terima kasih Ya bos Sekedar info saja Ini sudah saya kelewat Ternyata ini Lelangnya sudah Berjalan 30 menit Terus jadi lelangnya Emang 2 jam Terus ini Saya tunjukkan saja bos Tinggal klik saja Yang tombol 10 itu Terus Otomatis akan menambah jumlahnya Dan Di input bos Di bagian kolom Isi password Akun anda itu Isi passwordnya Sudah saya isikan ini Terus kemudian Diklik Kirim penawaran Di bagian bawah Maka akan muncul Seperti ini bos Nah Ini dia berhasil Bawa Penawaran anda Atau penawaran kita Sudah berhasil Di Penawaran tertinggi Yaitu 17.100.000 rupiah Nah Tadi Emang ada Gendala Sedikit Bekerjaan Jadi ya Agak terlewat sedikit Jadi ini Persisi sudah di 30 menit Atau Setengah jam bos Jadi memang Lelang kali ini Open bidding Diselenggarakan Jam 14.00 Sampai dengan Jam 16.00 Jadi sistem online bos Nah Kalau muncul Seperti ini Tinggal klik saja Juga sesi berakhir bos Karena apa Memang Setiap 30 menit Eh Bukan Tiga maaf Saya harap 3 menit Itu pas kaya akan Muncul konfirmasi Bahwa anda Masih Mengikuti Mengikuti Lelang tersebut Bos Ini Masih Di Menit Ke 30 Menit Ternyata Ada yang Mengguli lagi bos Yaitu Di angka 17.300.000 Rupiah Ini Sudah Ada yang Mengguli lagi bos Nah Disini Kita tahu bos Kelemahnya Kalau sistem lelang Open bidding Seperti ini Jadi Penawaran tinggi Berapa Dapat Kita tahu Dapat Terpantau oleh Semua peserta Lelang bos Jadi Bos Si update Jam sekian Pun Bisa langsung update Per sekian detik Langsung update Langsung bos Karena sistem memang online jaringan Jadi tadi bos Sudah Nambah lagi 200.000 Yaitu Sekarang Penawaran tinggi Adalah 17.500.000 Rupiah Wow Keren bos Nah bos Terlihat di layar Sekarang Sudah Mencapai Angkat 17.700.000 Rupiah Wow Keren Keren Ya bos Ini sudah Saya skip juga bos Posisi Di menit 01.35 Menit Yaitu 1 jam 30 menit Sudah Mencapai Angkat 23.300.000 Rupiah Semasing Luar biasa Hehehe Ya bos Ini saya skip bos Ini Di menit Di menit 95 Ini bos Ini ternyata Saya buka lagi penawarannya Sudah Tinggi bos Unggul Ya untuk teman-teman Saran Saya saran Kalau memang ikuti Open bidding Harus hati-hati Di menit menit akhir Dan yang penting Di menit akhir Mantap Ya bos Ini hilang sudah selesai Saya dinyatakan kalah Dengan lelang tersebut Dimana 2 jam Tersenggara Tersenggara Lelangnya Penawaran saya Yaitu 17.100.000 Ternyata Pada jam sekian Masih ada Banyak yang mengumpulkan lagi bos Tercatat Wah 17.900.000 17.23.000 14.900.000 Melompat Tinggi jauh Ke 25.300.000 Hingga sampai Terakhir Di angka 25.700.000 Rupiah Wow Hebat bos Selamat bos Yang menang Anda adalah Terpilih Jangan lupa Dipotong pajak ya Hehehe Nah Kalau Ini hanya Lebih tinggi nih bos Jadi Kita bisa tahu Jam berapa Jam berapa Ada yang menang lebih tinggi berapa Pasti bos Di menit-menit akhir tuh Pasti Ada yang lebih tinggi lagi Jadi Harap Harap Hati di menit-menit akhir Oke bos Lanjut Ya bos Oke bos Tadi Sedikit review proses lelangnya bos Lelang Honda Phantom Dengan CC 200cc Honda Panel tersebut Telah ditawar Di menit-menit akhir Terakhir Yaitu Dengan nilai 25.700.000 Rupiah Selamat bos Bagi pemenangnya Saya ocakkan selamat Walaupun saya Bukan pemenangnya Saya harap dijaga juga bos Memang Motor-motor Yang Ke arah klasik Memang cenderung Harganya akan semakin naik Terima kasih bos Teman-teman Yang sudah Menonton video selama ini Bagi yang Belum bergabung Silahkan subscribe Di tombol bagian Di bawah ini bos Bagi yang Belum subscribe Silahkan subscribe Terus juga Bunyikan loncengnya bos Agar tidak Ketinggalan video-video Terbaru Dari kami Oke bos Terima kasih Salam Biroin TV Semoga kita dalam Sehat-sehat selalu Jangan lupa Terima kasih bos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih